kalaupun motornya bisa dicecer no guys, gak usah ngelepas aki tinggal bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Nizam LP, terima kasih yang sudah klik videonya oke guys, kali ini kan Nizam akan memberikan tip lagi ya dari beberapa pertanyaan atau keluhan bang, gimana cara ngatasi aki ngedrop bang ya harus ada penanganan khusus karena ngedropnya itu kan di rumah guys nah ini saya sampaikan dulu, aki ngedrop itu guys ada beberapa sebab ya yang dulu Kang Nizam pernah sampaikan, yaitu salah satunya adalah lupa, lupa mengkondisikan ini di off ya guys atau masih on terus ditinggal hanya dengan side standnya ini aja diposisikan ke ini nah ini akan mati guys cuman kan cuman kan untuk akinya gak aman atau yang berikutnya guys sudah off bang cuman posisinya ini di seat guys nah ini juga aki akan bisa drop guys jadi ini hati-hati kalau di off kan ya di posisi nul ini guys atau di lock gitu ya nah ini ada dari konsumen juga akinya drop, kita cek dulu ya untuk tegangannya kita avo ya nah main dengan main, plus dengan plus nah ini kondisinya 10V guys kalau 10V gimana? kalau 10V, coba kita hidupkan ya posisi hijau, kita tekan ini masih nyala karena di bawah 10V, maka indikator ini sudah tidak nyala lagi guys dia sudah tidak mampu coba kita double starter ya nanti seperti apa tarik hand ramp kita double starter iya kita on kan dulu guys lupa guys kita double nah habis guys mati indikatornya malah mati ya jadi ini sudah terlalu drop terus solusinya gimana bang? solusinya adalah kita pinjamkan aki lain ya guys aki motor bisa motor sekupi, bisa vario bisa pit, bisa apalah yang intinya 12V guys nah kondisinya ini pinjamkan aki ya intinya yang speknya 12V nah speknya 12V terus gimana? cara mudahnya tanpa melepas ya guys tanpa melepas itu kita menggunakan dua buah kabel coba digulung dua buah kabel ya nanti tentunya samian ya gak ada catoknya gini ya intinya dua buah kabel untuk jumper untuk paralel guys jadi seperti mobil gitu pertolongannya jadi tanpa melepas aki nya ini kita jumperkan aja main dengan main plus dengan plus coba ya kita pasang ayo mas dibantu mas pasang ya ini ya plusnya dengan plus pasang dicatok aja dicatok nah nah kondisi gini ya guys jadi plus dengan plus main dengan main kita bantu untuk menghidupkan kita coba ya jom kita tekan nah langsung bisa guys respect kita on kan ya on nyala kita coba tombol starter bisa guys nah hidup ya jadi tanpa melepas aki nya kita cuman pinjem aki kalau pun motornya bisa dijejer gak usah melepas aki tinggal motor dijejer di sebelahnya kita hanya butuh 2 kabel ini main sama plus 2 kabel terserah warnanya sama merah atau hitam merah gini gak apa intinya kan plus sama plus main sama main tujuannya untuk bantu aki yang lagi drop drop bukan berarti rusak ya guys drop itu karena akinya habis karena lupa mematikan atau bebannya itu hidup terus gitu ya guys jadi itu caranya jadi cara mudahnya biar samian gak bongkar-bongkar pinjem motor untuk di jumper seperti ini nah setelah hidup gimana bang setelah hidup seperti ini samian pakai jalan kurang lebih 5 menit atau 15 menit atau kalau bisa ya langsung ke tempat ngecas aki dalam hal ini ya tentunya ke bingkil guys di bingkil tentunya ada untuk cas aki seperti ini jadi kalau samian punya sendiri ya lebih bagus tinggal dibawa ke cas aki akinya yang ini dicas ya guys dicas nanti akan normal lagi ini beda dengan aki soak ya kalau aki drop itu hanya stromnya aja yang berkurang karena lupa mematikan jadi cara atau solusinya seperti ini jadi di jumper aja di jumper paralel pakai aki lain tanpa melepas ini hanya membuka tutupnya aja jadi itu cara mudahnya samian misalkan posisinya di tempat parkir atau di rumah tiba-tiba akinya yang semalam bisa pagi-pagi tidak bisa itu solusi mudah setelah itu samian bawa ke pinggir untuk dilakukan pengecasan jadi ya guys kita coba lagi matikan kita on kita double starter tetap hidup ya guys mengatasi sharing dari Kang Nizam kali ini mengatasi aki yang lagi drop pada motor scoop ya guys biar teman-teman nanti tidak bingung waktu mengalami seperti ini cukup dipinjamkan aki dan di jumper pakai dua kabel kabelnya yang diameternya besar ya guys kabelnya itu yang agak gede karena ampere untuk menghidupkan juga besar yang belum subscribe mau di subscribe yang sudah subscribe Kang Nizam ucapan terima kasih jumpa lagi di video Kang di jam selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh